...panel teknologi, dan tim teknologi. Mereka berjumpa dua tahun. Indonesia dipastikan melaju ke semifinal piala AFF U23 2023 sebagai runner-up terbaik. Jatah ini diraih usai Vietnam dan Malaysia berhasil meraih kemenangan di laga terakhir fase grup. Bermain di PTT Stadium, Selasa 22 Agustus malam waktu Indonesia Barat, Malaysia menekuk Timur Leste 3-1. Alif Iqmal Rizal Anwar mencetak dua gol di menit ke-5 dan 64. Satu gol lagi dicetak Alif Izwan di menit ke-13. Gol hiburan Timur Leste hadir lewat Olagar Safir menit 41. Dengan hasil ini, Malaysia menempati posisi pertama klasmen akhir grup B dengan 6 poin. Hasil dari dua kemenangan. Indonesia menempati posisi kedua dengan 3 poin. Timnas Indonesia U23 juga memastikan satu tiket ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Garuda muda kukuh di puncak klasmen dengan keunggulan dua angka dari Kamboja dan Filipina. Dengan hasil ini, Malaysia akan bertemu Vietnam. Sementara tuan rumah Thailand bentrok lawan Indonesia di semifinal. Ini akan menjadi tantangan berat Timnas untuk kembali mengalahkan Thailand. Pasalnya di pertemuan terakhirnya saat gelaran SEA Games, Indonesia mampu menang di babak tambahan saat melawan Thailand. Namun menilik dari rekor pertemuan kemarin, terlihat para pemain yang saling dorong-mendorong hingga adu jotos. Aksi para pemain itu pun terlihat dilerai oleh para petugas keamanan. Para petugas keamanan awalnya sempat mengalami kualahan dalam memisahkan para pemain yang tengah terbalut emosi. Namun tak berselang lama, pertikaian itu selesai dan Indonesia kembali merayakan kemenangannya. Dengan adanya kejadian itu, akhirnya saat ini FIFA mencoba memperketat penjagaan dalam pertandingan yang akan berlangsung antara Thailand melawan Indonesia. FIFA mengirimkan wakilnya langsung untuk meminimalisir hal yang tak diinginkan saat pertandingan. Ditambah untuk sekarang, Thailand bakal bermain di rumah sendiri. Anggapan semakin panasnya laga menjadi hal yang lumrah adanya. Wong kemarin saja, bermain di Kamboja saja bisa semena-mena, apalagi saat di kandang sendiri. Entah apa yang akan terjadi. Karena hal itulah yang menjadi pertimbangan FIFA dan memutuskan kawal penuh pertandingan kali ini supaya tak ada korban. Selain kabar FIFA yang akan memantau laga Thailand melawan Indonesia, kali ini pelatih Thailand sedikit mengawal ketat sang striker tunggal Ramadan Sananta. Karena sebelumnya Ramadan Sananta telah menjadi momok menakutkan pelatih Thailand dengan gagalnya Thailand menjuarai SEA Games kemarin. Ramadan Sananta sudah ditandai oleh pelatih Thailand karena gacornya di final SEA Games. Dengan beresnya ke gawang Thailand saat laga final dan mengantarkan Sananta menjadi pencetak gol terbanyak SEA Games dengan 5 golnya. Bahkan di Piala AFF ini, Sananta menjadi salah satu top skor Piala AFF dengan 2 golnya. Meskipun saat melawan Timur Leste, Sananta banyak melakukan kesalahan. Namun dirinya sudah mengakuinya. Kali ini Sananta akan membuktikan bahwa dirinya memang striker yang patut dibawa Shin Taeyong. Sananta menjadi ancaman serius pelatih Thailand. Walaupun menjadi penguasa grup A, Thailand tak akan bermain santai. Adanya Sananta di lini depan akan mencoba dimatikan pergerakannya oleh para pemain Thailand yang ada. Pelatih Thailand remehkan Shin Taeyong, minim taktik usai hanya mampu meraih runner-up di grup B. Pelatih Thailand menyebut pelatih Shin Taeyong hanya pelatih biasa. Ia tak pernah melihat track record Shin Taeyong dengan membawa korsel menang atas Jerman di Piala Dunia. Memang kali ini pelatih Thailand sedikit meremehkan karena pada saat si game selalu yang membawa Indonesia adalah Coach Indra Shafri. Namun patut diingat Shin Taeyong adalah pelatih kepala yang dimiliki Indonesia. Namun pelatih Thailand menyindir Shin Taeyong dengan Indonesia hanya bisa menang tipis atas Timur Leste saat laga kedua. Pelatih Thailand pun mengungkapkan bahwa Indonesia kali ini bisa lolos hanya karena faktor beruntung semata. Mereka hanya beruntung dengan mengandalkan hasil pertandingan lain. Untuk kali ini saya tak akan memberi ampun pada Indonesia, ungkap pelatih Thailand saat konferensi persnya. Terima kasih telah menonton!